Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Nah kali ini saya akan berbagi lagi Video yang berumpaat dalam kehidupan sehari-hari Nah oke kali ini saya mempunyai Colokan yang tidak terpakai Saya akan gunakan aja ya Kita mengempatkan Nah selanjutnya siapkan dioda IN4-007 ya Nah selanjutnya kita pasangin dulu ini Diodanya Nah kita pasang seperti ini ya Disini kan gak boleh kebalik ya Disini tuh ada yang ada cincin Ada yang tidak ada cincinnya ya Yang ada putih-putihnya Kita hubungkan Ada yang putihnya seperti ini Nah biar mudah kita kasih timah terlebih dahulu ya Nah seperti ini Jadi yang gelang ketemu yang ada gelangnya Terus yang dua lagi Kembalikannya Yang tidak ada gelang bertemu yang tidak ada gelang Oke Nanti layoutnya lebih jelasnya saya akan buatkan Selanjutnya tinggal kita pasangkan seperti ini Nah pasangkan seperti ini Oke bebas mau kesini juga gak apa-apa Nah oke jadinya seperti ini Jadi ini hitam ketemu hitam Ini cincin ketemu cincin ya Jadi ini Bahas ini Yang gak ada cincin ketemu yang gak ada cincin Terus yang sebelahnya yang ada cincin ketemu yang cincin Jadi Ini adalah kutub positif Ini adalah kutub negatif Ini AC Ini AC ya Jadi input AC Yang ini yang input AC Kita kasih resistor 10K ya Nah kita kasih resistor ya Yang di bagian AC nya Sama ini juga yang bagian AC nya Kita kasih resistor 10K 10K itu warnanya coklat hitam orange Mas ya Nah seperti ini ya Jadi yang bagian AC nya Yang bagian AC nya Dipasangin Resistor 10K Nah dan ini Yang apa Yang cincin ketemu cincin Dan gak ada cincin ketemu gak ada cincin Kita kasih resistor 100 Ohm ya Nah kita kasih resistor 10 Ohm Warna itu Warnanya Coklat hitam coklat ya Mas Ini bagian negatifnya Dan ini Nah seperti ini Ini Yang tidak ada cincin ketemu yang tidak ada cincin Yang ada cincin ketemu yang ada cincin Kita kasih resistor 100 Ohm Ini yang silang Yang ada cincin ketemu gak ada cincin Ada cincin ketemu ada cincin Kita kasih resistor 10K Ya Nah selanjutnya untuk yang ini Kita teku ke atas Nah oke Jika sudah seperti ini Kita masukkan ke sini Ya Ke colokan Nah seperti ini ya Kita kencengkan Baunya Nah oke Seperti ini guys Nah oke Jadinya Seperti ini ya Jadi untuk yang ini adalah sebagai positif Untuk yang ini sebagai negatif Oke untuk selanjutnya kita tambahkan kabel prompt Seperti ini Jadi yang merah kita pasang di positif Atau di bagian yang ini Dan yang hitam kita pasang di negatif ya Yang hitam kita pasang di negatif Oke Seperti ini Ini tinggal kita rapikan Kalau bisa yang ini kita kasih isolasi ya Biar tidak Bersentuhan dengan ini Jadi usus yang ini Kita kasih isolasi Biar tidak bersentuhan dengan ini Nah seperti ini ya Telah dirapikan Oke Tinggal kita rakit Seperti semula Oke Ini sudah jadi ya Alat sederhananya Oke Akan kita coba praktekan guys Nah oke Kita coba praktekannya Tinggal kita colokkan aja Seperti ini Nah ya Ini kalau kita sentuhkan Seperti ini Ini tidak akan Konslet atau meledak ya Tidak konslet atau meledak ya Ini bisa kita buat kecek Lampu-lampu ya Seperti led yang mati Seperti ini Kita perhatikan Nah kesini Nah ini gak nyala Kita balik aja posisinya Nah disini lampu menyala ya Padahal ini tuh lampu 3 volt Itu bisa menyala Nah coba lagi Lampu menyala guys Oke Jadi bisa buat ngecek lampu Pen ini ujungnya jangan dipegang ya Kalau dipegang Ini nyetrung guys Oke Menyala Ini warna biru Oke Menyala Sekarang kita buat ngecek LED ya Mana yang mati Dan mana yang hidup Bisa guys Bisa satu-satu Atau bisa juga Sekaligus semuanya Kita tinggal colokkan aja Di bagian input AC nya Nah otomatis Lampu menyala ya Cus guys Ini sangat terang Oke Jadi bisa Ngecek satuan Ini 3 volt Bisa juga langsung Ngecek Ini 220 volt ya Nih Kita sentuhkan kesini Ini bisa langsung menyala guys Oh ya Bisa ngecek satuan Atau juga Langsung semuanya Oh ya Satu Oke Ini satu Dan ini Semuanya bisa Oh Joss Mantap ya Dua Tiga Empat Lima Oke Joss Ya Ini lebih mantap guys Ini bisa Ngecek satuan Dan semuanya Sekaligus Oke Mantap Oke Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya Mantap Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya